Jelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bobi Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari Minggu besok, Ruas Jalan Sudirman hingga Jalan MH Tamrin akan diserilkan untuk kelaran Pesta Rakyat. Lalu di mana saja titik-titik lokasi panggung Pesta Rakyat tersebut? Berikut kita simak laporan jurnalis Metro TV Bernardin Mario dan jurukamera Agus Taufik. Bagi warga Jakarta, tampaknya besok harus membatalkan dulu nih agenda lari paginya di kegiatan Car Free Day yang biasa berlangsung setiap hari Minggu di Jakarta. Mulai dari kawasan Senayan sampai dengan ke kawasan Patung Kuda. Pasalnya, besok tanggal 20 Oktober merupakan hari pelantikan Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka. Sehingga di sepanjang Jalan Sudirman dari arah Senayan sampai dengan ke Patung Kuda nanti akan disterilisasi karena kegiatan CFD akan digantikan dengan kegiatan panggung rakyat. Di mana di kegiatan panggung rakyat tersebut sebagai perayaan pelantikan Prabowo Gibran ini akan diagendakan berbagai kegiatan pameran seni, budaya dan berbagai jajanan makanan dan minuman. Dan panggung rakyat ini tidak hanya satu atau dua, tapi ada sekitar 13 titik panggung rakyat yang akan didirikan sebagai bentuk perayaan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka. Namun sejauh ini baru ada 7 titik lokasi panggung rakyat yang dapat kami konfirmasi. Yang pertama, ada panggung Sumatra yang didirikan di gedung BRI Tower. Kemudian yang kedua, ada panggung Kalimantan yang lokasinya berada di pertigaan, Jalan Karet Pasar Baru. Kemudian nanti ada panggung yang berjudul Panggung Sulawesi yang didirikan di gedung BNI Tower. Kemudian ada panggung Nusantara yang dibedirikan tepat di belakang saya nih, berada di depan Plaza Indonesia atau depan Hotel Grand Hyatt. Kemudian setelah panggung Nusantara ini ada panggung Jawa yang didirikan di gedung Tamrin Jaya. Kemudian ada panggung Papua yang nanti lokasinya ada di Bundaran Patung Kuda sampai dengan nanti ada panggung IKN yang lokasinya berdiri tepat di Taman Pandang yang berada di depan Istana Negara. Nah ketujuh, panggung rakyat ini nanti akan menggelar berbagai macam pertunjukan seni dan budaya, mulai dari penampilan-penampilan musisi, kemudian nanti ada mungkin penampilan-penampilan stand-up komedi, sampai dengan nanti juga akan ada jajanan dan makanan dan minuman yang akan berdiri di sepanjang Jalan Senayan sampai dengan Patung Kuda. Tentu, masyarakat Indonesia besok akan merayakan pergantian Presiden yang sebelumnya dijabat oleh Presiden Joko Widodo dengan wakilnya Maruf Amin dan akan berganti besok dan digantikan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka. Harapannya, dengan terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka ini Indonesia akan semakin maju dan kita akan bisa menuju ke cita-cita utama kita yakni menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Dari Jakarta, Bernardin Mario, Agus Taufik, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.